Sampai mati, makanya harus selalu diawasi, dikontrol, yuk sekali-kali disambangi. Nabi Ibrahim saja, ketika Nabi Ismail sudah dewasa, sudah berumah tangga, masih dididik, padahal sudah nikah, sudah berumah tangga, sudah berkeluarga sendiri, ya sering didatangi sama Nabi Ibrahim. Nah, suatu ketika, Nabi Ibrahim mendatangi rumah Nabi Ismail, terus Ismail dipanggil, Ismail dan lemabah, aku ingin kamu ganti pintu depan rumahmu. Ini sebagai simpul, karena Nabi Ibrahim mendapati istri dari Nabi Ismail, bukan wanita solehah, disuruh pisah dengan bahasa minayah, Ismail, aku ingin kamu mengganti pintu depan rumahmu. Artinya, ceraikan istrimu. Bagaimana sikap Ismail sebagai anak? Patuh, dicerik, dilegak. Itu juga pernah terjadi pada Abdullah bin Umar. Waktu Sayyidina Umar datang ke rumahnya, Sayyidina Umar mendapati istri Abdullah ini, aswaknya jelek. Langsung bilang, Abdullah, cerikan istrimu. Abdullah bantah. Maaf, aku cinta banget sama dia, aku lho tak saya sayang, aku lho tak saya cinta. Sayyidina Umar dan sekarang ngomong, muling penai. Tinggal pergi, bingung sebagai anak. Abdullah ini, bingung anak bapakku. Aku dikongkong negat bujuku, aku saya cinta, aku saya sayang. Akhirnya, menghadap kepada Rasulullah, bertanya, Ya Rasulullah, tadi ayah saya datang ke rumah saya. Saya disuruh menceraikan istri saya, padahal saya masih cinta banget. Apa yang harus saya lakukan, jawab Nabi? Lakukan perintah ayahmu. Turuti ke bawah ayahmu. Dipegat. Lho, sayang ini lho, mbak Bapak, misalnya ibu saya kok ngomongi sayang, Angwar Zahir, ceraikan istrimu, tak begat. Nah, cuma itu nggak mungkin, karena ibu saya sudah meninggal. Ini menunjukkan apa, kalau menunjukkan bapak, orang tua, orang tua, kepada anak ini punya tanggung jawab yang berat. Nah, orang tua sekarang itu kalau ke anaknya kurang dekat, kita dengan orang tua dulu, orang tua dulu itu betul-betul dekel ke anak. Secara lahir, secara batin, betul-betul dekat ke anak. Mulai mengandung, mengasuh, terus mengusahkan. Orang tua dulu itu kalau anaknya deket banget, masih banyak digendong, diembang. Itu berarti kan, nempel dada anak dengan orang tua, nyambung jantung dan hatinya, terus di jantung bagi sini dikit. Terima kasih. 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 surat oh bacaannya bacaannya yang belum itu yang menjadi bagian dari kriteria orang-orang bertakwa yang disediakan syurga baginya satu orang-orang yang suka berilfah dalam keadaan lapang dan dalam keadaan sempit model itu rosak suka berilfah dalam keadaan longgar maupun dalam keadaan sempit jadi gak ada bedanya di tanggal muda habis gajian sama di tanggal tua buite kentean tetap suka berilfah itu orang yang dapat predikat taqwa dan ada harapan masuk syur semangat dong ada harapan masuk syur kalau gak bisa seperti itu berarti susah masuk syur berilfah di waktu gampang di waktu ruang di waktu longgar orang bumun ke kabe wong iso inggo wong duwite oke habis gajian dapat tunjangan itu angpok ngetok ke info orang bumun ning wayah kepepe ke duwite pas pasan ngetok ke info berani jawabin siapa tak kue nger wong kepepe duwite pas pasan awa ediri yang duwe kebutuhan dintari info berani nekwani ngecul ngetok ke ngetok nekwani aku cok genya nyong pake persuaded 혔ih naiki langit robắng t portrayed a apart an terus 색 can così Terima kasih telah menonton! 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 yakin diganti coba Allah pasti lu ibarat ada tamu dirumah sampai ya disubuhi disubuhi minum teh karena haus teh diminum sampai habis wah korek-korek sebagai tuan ramah yang paham dan bijaksana kira-kira belasnya terus dia pakai dibantik wah ketika duitmu ketika duitmu apa lagi untuk perjuangan di jalan Allah demi Allah penting Allah di joki mana sih lu yang kemampuan busi Allah pasti lu sama negak yakin lu berarti Oh maaf sudah percaya sama Allah tapi belum menaruh kepercayaan kepada Allah banyak lu sekarang orang itu yang percaya Allah tapi tidak menaruh kepercayaan pada Allah enggo infat itu ada yang bermakna syukur untuk mensyukurin nikmat yang sudah ada eh mbohra tidak terkel oh iya nyiap no nyiap no nyiap no nyiap no tapi rupanya kok biru saya yakin kalau sebelah sini cokelat-cokelat semua kulitmu cokelat-cokelat semua insyaallah insyaallah sebelah sini ya woi 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 monggo monggo bareng-bareng siapkan duit terbaik penjenengan siapkan dan itu pasti pasti akan dibalas sama Allah pasti itu dengan balasan yang sebaik-baiknya sebanyak-banyaknya monggo bareng-bareng nyanyi bareng-bareng hmmmm ummm ayo barang hmmmm 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 ayo datang kejur ayo satu dua tiga hmm 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 nyum saya mencari selalu selalu 的 selamat menikmati 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 semangat selamat menikmati 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 Pol polan leh ide Kita harus bisa menilai Persaudaraan tetap bersaudaraan Agama tetap agama Jangan dicampur aduk Nek urusan politik Sampai adilu ngerti Aduk Perumulu Sapiro Butuh usah lah Nyala kegini, nyala kegini, nyala kegini Nyala kegini, nyala kegini, ayo lebih dewasa Lebih sadar Butuh usah kake, ini keombok-kono, ini keombok ini Butuh usah ngoteng Ya Allah Bu, bagus Loh, lohnya ku aslinnya kering kok Kering, lihat tuh pak Nih ngani, komen-komen sih Ya Allah, mobilnya nalai-nalai menteri Komen nih Koyok ya, ya Mobilnya kok yang usah merubah negara Kok yang usah maling ke Indonesia Weh 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 manusia sebagaimana layaknya manusia kalau ingin diperlakukan sebagai manusia perlakukan manusia lain sebagai lewong jowo simpel ngomong namua Bagaimana manusia memperlakukan manusia harus adil dan beradal pakai etika jangan pakai kekerasan sepanjang perjalanan sejarah peradaban manusia kekerasan tidak akan pernah bisa menyelesaikan masalah maka yang ketiga siapapun kita apapun organisasi kita lah terbelakang kita harus persatuan Indonesia jangan mudah dipecah belaklah sistem kemasyarakatannya berikut bagaimana pakai kerakyatan makanya kekuasaan kedaulatan ditangan rakyat sistemnya pakai demokrasi negara kita itu yang dipimpin oleh hemat kalau di negara kita namanya presiden siapa yang menghormati presiden kita kalau tidak kita sendiri sebagai warga negara Ayo Wujud salah Coba jadi saya salah ingin saya melakukan seorang yang salah, tapi tidak bisa melakukan seorang yang salah ingin saya presiden, seorang yang salah, tidak bisa mencari presiden saya saya tidak apa pun saya tidak apa pun saya harusnya dikembangkan caranya bisa kebijaksanaan kalau ada masalah harus melalui permusyawaratan pasti Indonesia bangsa rakyat yang akan menuju keadilan sosial bagi seluruh rakyat kita nanti sama-sama berdoa dan sebelumnya ada saudari kita yang insya Allah hari ini akan bersyahadat Alhamdulillah tambah lagi saudara kita dan saya secara pribadi dulu mau menyampaikan terima kasih kepada pendidikan semua terutama untuk bapaknya yang berpartisipasi dalam membantu perjuangan kami, membantu pesantren kami berapapun nominalnya tanpa saya sebutkan nama tapi semua yang ada namanya ada tulisannya itu kita doakan bareng-bareng bersama anak-anaknya dan kita bersama anak-anak pesantren kita makanya saya kalau ada amplopan itu nggak pernah saya buang sampai sekarang karena ada tulisannya yang nama-nama-nama nama-nama itu tak bawa pulang setiapun yang mulai gua ngoporaknya di sini apa itu paketan minta doa ini minta doa ini minta doa ini nanti difatihai didoakan bareng-bareng dengan anak-anaknya Adem itu sampai tak simpen itu anglo-anglonya itu kan ada namanya ada tulisannya itu gue pikir gue sebuah muka kalau enggak percaya di tempat persinggalan saya bener-bener sembunyiannya itu nggak ada yang bekas-bekas sampel kayak gitu nggak ada jadi makanya ya di doakan semua tanpa disebut nama terima kasih semuanya sekali lagi terima kasih atas partisipasinya infaknya wangkasnya eh melomong ramai-ramai nyumbang ngomong orang putih ngomong matur suhul-mantur suhul secara pribadi keluarga dan mewakili anak-anak kami semua mewakili pesantren matur suhul banget dan terima kasih doa dari para jamaah Alhamdulillah kemarin saya sekeluarga dalam menjalankan ibadah diberikan lancaran oleh Allah SWT tadi ibu dan nulis sudah ngomong tamu Allah pulang bayi hadji dan umroh di bagi malaikat malaikat yang tadi kan di nabi sini tau ini sebenarnya nggak pantas ya saya ngomong kayak gini ngomong kan agar ini nggak senang ya pamer ini nggak senang mesti mau pamer jadi bedakan ya pamer dengan memberitahu ada malaikat nganter itu begitu sampai rumah malaikatnya mulai balik ada yang digampingi terus sampai 40 hari dan dan termasuk yang digampingi terus oleh malaikat dan doanya diambingkan oleh para malaikat saya doakan semuanya yang ada di sini mudah-mudahan dapat undangan dari Allah SWT untuk menuju bahayu Allah untuk bersiara ke makam Rasulullah SAW saya berdiri di sini mungkin ada yang berkepentingan saya untuk infat dan untuk wakaf kami masih menerima bukan untuk saya ini untuk anak-anak kita untuk pesantren kita matersul sekali lagi matersul mudah-mudahan semuanya saudari-saudari saya terima kasih mendapatkan undangan dari Allah untuk dimudahkan menuju ke penyutupan bersiaran kepada Rasulullah SAW kalau boleh saya tanya kira-kira kepingin bisa bekerja apa enggak bener bener yanti kenapa gak berangkat oh iya mesti jawabannya macam-macam ya ada yang bilang gak punya sangung jangan sekali-kali bilang gak punya sangung ya kalau punya kalau bilangnya gak punya Allah selamanya gak punya gak boleh jangan sampai bilang gak punya kalau belum gak apa-apa kemarin kan udah pernah saya ceritain dong ada santrinya Mbak Yeko yang bakalan itu orangnya kaya raya kaya raya begitu soanku ada bayai kamu berangkat dan siap wah belum bisa bayai masih banyak urusan soan yang kedua kamu berangkat dan siap kamu terbayai belum ada waktu tiga kali soan kamu berangkat dan siap maaf bayai tanggungan saya masih banyak lu sampai mati lu gak bisa mau haji padahal kaya raya kan andaikan dipakai mengehaji jika korang jual kerja mantan lu cukup dunia ini halo di sisi lain ada santriya yang sangat kismin bisa berhaji sampai tujuh kali makanya sama kalau di doakan orang tepat waktu siapa berhasil bagaimana di doakan yang udah-udah kamu segera bisa berhasil nah amin gak usah mikir gak usah mikir gak usah mikir kayak aku ini kayak ngirau aku disalukan kaji kok nasebar jangan pernah bilang kayak gitu duit tekon di jangan pernah bilang kayak gitu Allah mahu akhsar Allah mahu segalanya bener ini diirtiari berdoa dia kan pernah cerita ada kacuwe kepingin di soal siswaan ya itu dia matur jadi saya pengen bisa haji ya bener iya ya ya dong lo namapa dong lo dong lo dong lo namapa tapi kalau setiap cuma disuruh nanam pisang nanam pisang di pekarangan sok rumah kaji pisangnya beben di tol sok pekarangan ini jadi yang langsung kemantur karena ya ini ya lucu kadang-kadang kadang-kadang lucu ada temannya berangkat daji dipesan karena dia juga pengen bisa berangkat daji eh eh wakil nani aku celok yuk aku celok kena aku celok sama orang macam lah celok orang bafta wakil nanti aku celok berangkat aku celok nanti dia cilok pengen dipanggil sama dokter ya ada aturannya gak mungkin gak nancut nolasi dokter 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 ya ga daftar bulu daftar di buku tamu ngambil kupon nomor urus habis itu ngantri baru dipanggil daftar dulu habis itu dapat nomor korsi setelah itu ngantri baru dipanggil temennya berangkat dari situ titip rambutku yang pendem nomor titip fotoku pendem nomor dan titip rambut titip rambut dipendem nomor karena benisa haji ya kaji rambutnya titip foto rambut benisa mau haji ya kaji fotonya Halo Halo iftia iya sebentar lagi eh eh ini serius saya Alhamdulillah diberi ijajah oleh guru saya untuk gampang mau haji dan ini bener bener nggak susah kok tiap bulan lu hijau itu mulai tanggal 1 sampai tanggal 10 itu disuruh memperbanyak baca Goan ya hujan 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 yang hujan ya hujan ya hujan ya hujan 11 kali itu dimudahkan bisa berangkat yang minimal bisa mengambalkan sikmahnya bulan lu hijau Allah punya hajat besar undangannya seluruh mu'min yang kaya punya bekal undangannya VIP dipanggil langsung ke Makkah ke Mandina itu dalam rangka mendatangi hajat Allah yang diundang orang-orang VIP kesana melaksanakan haji nah yang menengah ke bawah nggak bisa datang aku belum berkesempatan undangannya berkorban nah yang mampu sapi nggak mampu sapi urunan nggak apa-apa bawa gitu sapi siji nggak luang itu senapi sapi pitu nggak bawa siji yang penting yang penting ini suasana makanya makanya punya hajat di bulan dulhijah itu diupayakan setelah ayamu tasre jadi setelah tanggal 13 dulhijah buat mantu buat nyonake jadi hajatnya busi Allah terus rampu buat haji terus mulai berkundun yang kurban terus jadi sembelit untuk dua gawe mantu nyonaknya nyanyi hajatnya busi Allah sebuah mewaksin alasin orang berkorban berkorban duitnya digawe gugul digawe penceng menolak kurane halo 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 alhamdulillah alhamdulillah mudah-mudahan pertemuan ini manfaat masalah dan barokah selamat 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 amin 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 который machine hasil amin 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 мал amin hem delima pal langsung pake pink berarti saat dirinya muslim aku sering lo mau ke pengajian ya Alhamdulillah ternyata banyak banget kok saudara-saudara kita yang yang nasirah itu sering ke saya ngomong pakai mohon maaf saya ini bukan muslim tapi saya seneng banget sama seramanya banyak cuman aku yang mohon-mono kita ngolak tak kira akhir nyampo nah aku biar zaman belum ada hape sanggil kayak gini bruttuk 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 tapi aku malah berusaha tak mendelek mendelek deh disini aku mendelek banyak banget cuman aku kan enggak suka lebar ngomong-ngomong sama sini dibedak-bedak kayak di viral-viral kayak ngapain sih kita itu gitu weh tenterang ya enggak mau betul kan sekali lagi pesan saya buat dengan semua yang ruput beda pendapat boleh ini persaudaraan tetep wajib hukumnya setuju 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 bantuan-bantuan bareng-bareng nanti kita berdoa bersama-sama ini untungannya menjadi dengan semua bapaknya saudara kita ini mudah-mudahan menjadi muslimah yang taat amin 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 khusus untuk beliau berdua sebelum kita bimbing mengucapkan talimat syahadat dengan penuh keyakinan maka sambung namun ucapannya mau baik berdua tolong gitu pikirannya tentang ini mantap matang ya matang ya pas yang bisa nombok basa-sokok basa indonesia ke basa-sokok basa-sokok basa Al-Fatiha 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 Terima kasih perhatiannya, Bapaknya mohon maaf, saya juga mewakili teman-teman panitia, Benda Nuris dan teman-teman dari Patris Bipedilham, Bu Puji bersama teman-teman dari Roto Terjana, Selalu panitia, sehingga mohon maaf yang sebesar-besarnya, kalau mungkin tempat tidak sesuai dengan yang penting yang saya harapkan, Ini karena keadaan, saya sendiri secara pribadi juga mohon maaf, ngajinya nggak bisa maksimal ya, karena kondisi kayak gini, Saya lihatnya itu bingung, kasihan yang di sebelah sana itu sampai nyemomok-nyemomok, ya kan mereka pun juga ingin melihat raya saya, Memang ngaji kondisi kayak gini itu ya, kurang nyaman, nggak kayak kalah, langsung berhadapan, setelah wajahnya itu enak, Sekali lagi, saya juga mohon maaf, sebelah sini yang sering saya bongkongi, saya juga mohon maaf, Mohon maaf dan terima kasih sekali lagi, insya Allah nanti November kita mudah-mudahan Allah memisahkan kita untuk, Ya, nasi lagi, tentu dengan suasana yang lebih nyaman dengan materi yang lebih, nyaman dalam kondisi yang lebih, nyaman, Oke, saat ini jumlah di nomor, matur suul, menganggap badan itu, pulau ratus semuanya, Matur suul, sekali lagi terima kasih, mohon maaf, sekali lagi mohon maaf, jumlah di nomor, bagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Alhamdulillah, terima kasih atas, Terima kasih atas,